Terakhir saudara, suasana emosional mengiringi acara perpisahan warga Korea Selatan dengan panda Fubao. Fubao, panda pertama yang lahir di Korea Selatan ini, akan dikebalikan ke kampung halamanya di Tiongkok. Hujan deras tidak menyurutkan ribuan warga Korea Selatan berkumpul di Taman Hiburan Everlane Yongin. Mereka rela berdiri berjam-jam di sepanjang taman demi mengucapkan salam perpisahan pada ikon panda Korea Selatan, Fubao. Suasana emosional pun semakin terasa ketika pengasuh Fubao memberikan salam perpisahan terakhir pada panda yang sudah dirawatnya sejak lahir. Fubao adalah panda betina pertama yang lahir di Korea Selatan pada 2020. Sejak lahir, ia dirawat oleh Kang Cheol Won atau sering disapa kakek Kang. Tingkah gemas Fubao bersama kakek Kang ini membuat Fubao menjadi panda kesayangan warga Korea Selatan. Kepergian Fubao tentu menimbulkan rasa kehilangan di mata penggemarnya. Berdasarkan perjanjian konservasi, panda-panda yang dikirimkan ke negara lain akan dipulangkan ke Tiongkok sebelum usia 4 tahun. Nantinya setelah menjalani masa karantina, Fubao dipindahkan ke pusat konservasi penelitian panda raksasa di Sichuan. Terima kasih telah menonton!